Mengapa kata Allah dan Tuhan dipakai dalam Alkitab kita? Kata Allah masih dipersoalkan oleh sebagian pengguna Alkitab terbitan lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Persoalan ini mencuat ke permukaan karena ada beberapa kelompok yang menolak penggunaan kata Allah dan ingin menghidupkan kembali penggunaan nama Yahweh atau Yahweh. Dalam teks Ibrani, sebenarnya nama Yahweh atau Yahweh ditulis hanya dengan empat huruf konsonan Yod, He, Waw, He, Ye, H, W, H tanpa huruf vokal. Tetapi ada yang bersih keras keempat huruf ini harus diucapkan. Terjemahan LAI dianggap telah menyimpang, bahkan menyesatkan umat Kristiani di tanah air. Apakah LAI yang dipercaya gereja-gereja untuk menerjemahkan Alkitab telah melakukan kesalahan yang begitu mendasarak? Di mana sebenarnya letak persoalannya? Penjelasan berikut bertujuan untuk memaparkan secara singkat pertimbangan-pertimbangan yang melandasi kebijakan LAI dalam persoalan ini. Mengapa LAI menggunakan kata Allah? Dalam Alkitab Terjemahan Baru, 1974, yang digunakan secara luas di tanah air, baik oleh umat katolik maupun protestan, kata Allah merupakan padanan Elohim, Eloah, dan El dalam Alkitab Ibrani. Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Ulangan 32 ayat 17 Mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah atau Eloah. Masmur 22 ayat 2 Allahku atau El, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari segi bahasa, tidak dapat dipungkiri, kata Elohim, Eloah, dan El berkaitan dengan akar kata El, dewa yang disembah dalam dunia Semit kuno. El, ilu, atau ilah adalah bentuk-bentuk serumpun yang umum digunakan untuk dewa tertinggi. Umat Israel kuno ternyata memakai istilah yang digunakan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Apakah hal itu berarti bahwa mereka penganut politeisme? Tentu saja tidak. Umat Israel kuno memaknai kata-kata itu secara baru, yang mereka sembah adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Proses seperti inilah yang masih terus bergulir ketika firman Tuhan mencapai berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia. Beberapa kelompok yang menolak kata Allah memang berpendapat kata itu tidak boleh hadir dalam Alkitab Umat Kristiani. Ada yang memberi alasan bahwa Allah adalah nama Tuhan yang disembah umat muslim, ada pula yang mengaitkannya dengan dewa-dewi bangsa Arab. Seandainya pendirian ini benar, tentu kata El, Eloah, dan Elohim pun harus dicoret dari Alkitab Ibrani. Lagi pula, beberapa inskripsi yang ditemukan pada abad ke-6 menunjukkan bahwa kata Allah telah digunakan umat Kristiani ortodoks sebelum lahirnya Islam. Hingga kini, umat Kristiani di negeri seperti Mesir, Irak, Al-Jazir, Yordania, dan Libanon tetap memakai Allah dalam Alkitab mereka. Jadi, kata Allah tidak dapat diklaim sebagai milik satu agama saja. Kebijakan LAI dalam menerjemahkan Elohim, Eloah, dan El sama sekali bukan hal baru. Terjemahan Alkitab yang pertama ke dalam bahasa Yunani sekitar abad ke-3 sebelum Masehi merupakan contoh tertua yang kita miliki. Terjemahan yang dikenal dengan nama Septuaginta dikerjakan di Alexandria, Mesir dan ditujukan bagi umat Yahudi berbahasa Yunani. Dalam kejadian 1 ayat 1, misalnya, Septuaginta menggunakan istilah Theos yang biasa dipakai untuk dewa-dewa Yunani. Nyatanya, perjanjian baru pun memakai kata yang sama seperti contoh berikut ini dari Injil Matius. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah atau Theos menyertai kita. Di fasal 1 ayat 23 Immanuel yang berasal dari unsur leksikal Imanu beserta kita dan El diartikan sebagai Allah atau Theos menyertai kita. Rasul Paulus juga memakai kata Theos untuk menyebut Bapak Tuhan Yesus Kristus seperti dalam contoh berikut. Terpujilah Allah atau Theos, Bapak Tuhan kita Yesus Kristus dalam 2 Korintus fasal 1 ayat 3. Tentu, Theos dalam kutipan-kutipan tersebut tidak dipahami sebagai sembahan politeis. Kata Allah dalam sejarah penerjemahan Alkitab di Nusantara. Sebelum Alkitab TB terjemahan baru LAI diterbitkan pada tahun 1974 telah ada beberapa Alkitab dalam bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Injil Matius terjemahan AC Ruyel 1629 adalah upaya pertama dalam penerjemahan Alkitab di Nusantara. Menariknya, dalam terjemahan perdana ini, kata Allah telah digunakan. Seperti contoh berikut, Maka angkau memerinya nama Emmanuel, artinya Allahu atau Theos, serta segala kita. Matius fasal 1 ayat 23. Terjemahan selanjutnya juga mempertahankan kata Allah. Antara lain, terjemahan kitab kejadian oleh De Broerius 1662. Lagi terang itu, Allah sudah bernama Seang. Kejadian 1 ayat 5. Terjemahan M. Leidecker 1733. Pada mulanya, Dejadikanlah Allah akan suarga dan dunia. Kejadian 1 ayat 1. Terjemahan H. C. Klinkert 1879. Bahwasannya Allah juga salamatku. Yesaya fasal 12 ayat 2. Terjemahan W. A. Bodeh 1938. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti tampak pada contoh-contoh di atas, kata Allah yang baru belakangan ini dipersoalkan oleh sebagian umat Kristiani telah digunakan selama ratusan tahun dalam terjemahan-terjemahan Alkitab yang beredar di Nusantara. Singkatnya, ketika meneruskan penggunaan kata Allah, tim penerjemah LAI mempertimbangkan bobot sejarah maupun proses penerjemahan lintas budaya yang sudah terlihat dalam Alkitab sendiri. Apa dasar kebijakan LAI dalam soal YHWH? Harus diakui, asal-usul nama YHWH tidak mudah ditelusuri. Dari segi bahasa, YHWH sering dikaitkan dengan kata hayah, ada, menjadi. Seperti yang terungkap dalam keluaran 3 ayat 14, firman Allah atau Elohim kepada Musa, Aku adalah aku. Eh yeh, asyir, eh yeh. Lagi firmannya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku. Eh yeh, telah mengutus aku kepadamu. Maknanya yang persis tidak diketahui lagi, namun ada yang menafsirkannya sebagai kehadiran Tuhan yang senantiasa ada menyertai sejarah umatnya. Apa dasar LAI menggunakan kata Tuhan yang ditulis seluruhnya dalam huruf besar? Tuhan sebagai padanan untuk YHWH? Untuk menjawab ini, kita perlu memperhatikan sejarah. Umat Yahudi sesudah masa pembuangan amat segan menyebut nama sakra YHWH secara langsung oleh karena rasa hormat yang mendalam. Lagi pula, penggunaan YHWH yang persis tidak diketahui lagi. Setiap kali bertemu kata YHWH dalam Alkitab Ibrani, mereka menyebut Adonai yang berarti Tuhan. Tradisi pengucapan ini juga terlihat jelas dalam Septuaginta yang menggunakan kata Kyrgios atau Tuhan untuk YHWH. Seperti contoh berikut. Kyrgios menggembalakan aku dan aku tidak kekurangan apapun. Masmur 23 ayat 1 Ternyata, Yesus dan para rasul pun mengikuti tradisi yang sama. Sebagai contoh, dalam pencobaan di gurun, Yesus menjawab godaan iblis dengan kutipan dari ulangan 6 ayat 16. Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan atau Kyrgios, Allahmu. Matius 4 ayat 7 Dalam kutipan ini tidak ditemukan nama YHWH, melainkan Kyrgios. Jika nama YHWH harus ditulis seperti dalam teks Ibrani, mengapa penulis Injil Matius tidak mempertahankannya? Begitu pula, dalam surat-surat Rasul Paulus tidak pernah digunakan nama YHWH. Dalam Roma 10 ayat 13 misalnya, Paulus mengutip Yoel 2 ayat 32, Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan atau Kyrgios akan diselamatkan. Terbukti, kata yang digunakan adalah Kyrgios, bukan YHWH. Mungkinkah Yesus dan para rasul telah mengikuti suatu tradisi yang keliru? Tentu saja tidak. Para penulis perjanjian baru justru mengikuti tradisi umat Yahudi yang menyebut Adonai atau Tuhan. Setiap kali bertemu nama YHWH, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, kata Kyrgios dipakai sebagai padanan untuk Adonai yang mencerminkan tradisi pengucapan YHWH. Singkatnya, LAI mengikuti teladan Yesus dan umat Kristiani perdana menyangkut pengucapan YHWH. Dalam akitab TB LAI, kata Tuhan ditulis dengan huruf besar semua sebagai padanan untuk Adonai yang mengingatkan tradisi pengucapan itu. Penulisan ini memang sengaja dibedakan dengan Tuhan hanya pertama yang besar. Padanan untuk Adonai yang tidak merepresentasi YHWH. Perhatikan contoh berikut. Sion berkata, Tuhan atau YHWH telah meninggalkan aku dan Tuhanku atau Adonai telah melupakan aku. Yesaya 49 ayat 14 Pembedaan ini tentu tidak relevan untuk perjanjian baru yang tidak mempertahankan penulisan YHWH. Berbagai terjemahan modern juga mengikuti tradisi yang sama. Misalnya dalam bahasa Inggris, The Lord New Jewish Publication Society Version New Revised Standard Version New International Version New King James Version Today's English Version Begitu juga dalam terjemahan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Jerman, Bahasa Belanda, Bahasa Perancis. Kebijakan LAI mengenai padanan untuk nama-nama ilahi tidak diambil secara simplistis. Berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang. Antara lain, Teks Sumber Ibrani dan Aram untuk Perjanjian Lama dan Yunani untuk Perjanjian Baru dan Tafsirannya. Tradisi Umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sejarah pemakaian nama-nama ilahi dalam penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan budaya dari zaman ke zaman. Kebijakan yang diikuti tim-tim penerjemahan Alkitab di seluruh dunia, khususnya yang bergabung dalam Perserikatan Lembaga-lembaga Alkitab Serunia atau United Bible Societies. Kesepakatan yang diambil bersama dengan gereja-gereja baik Katolik maupun Protestan yang menggunakan Alkitab Terbitan LAI hingga saat ini. Menjelang penyelesaian Alkitab TB LAI misalnya, pada tahun 1968 diadakan konsultasi di Cipayung dengan para pimpinan dan wakil gereja-gereja dari berbagai denominasi. Dalam konsultasi ini antara lain disepakati agar kata Allah tetap digunakan seperti dalam terjemahan-terjemahan sebelumnya. LAI tidak pernah berpretensi seolah-olah terjemahannya sudah sempurna dan tidak perlu diperbaiki lagi. Akan tetapi, mengingat proses panjang dan berhati-hati yang ditempuh dalam menerbitkan Alkitab, tuntutan beberapa kelompok yang ingin menyingkirkan atau memulihkan nama tertentu tidak dapat diteruti begitu saja. Dalam semua proses pengambilan keputusan menyangkut terjemahan Alkitab, berbagai faktor harus dipertimbangkan dengan saksama menyangkut teks-teks sumber, tafsirannya, tradisi penerjemahannya, sampai dampaknya bagi persekutuan dan kesaksian umat Tuhan bersama-sama, khususnya di tanah air kita. Akhirnya, dengan penuh kesadaran akan terbatasnya kemampuan manusia di hadapan Allah, kita patut mempersembahkan puji syukur kepada dia yang telah menyatakan firman yang diilhamkannya untuk mendidik orang dalam kebenaran dan memperlengkapi umatnya untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17 Dialah yang telah mempersiapkan orang-orang untuk menjelmakan firmanya, kebenarannya, dalam aneka bahasa dan budaya dari masa ke masa. Segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.